Ya pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief dan Bahtiar menghadiri konsolidasi dan roadshow yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gelora dan Partai Prima pada Minggu 17 November tahun 2024. Bertempat di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Batanghari, Muhammad Fadil Arief bersama Bahtiar selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari menghadiri konsolidasi dan roadshow yang digelar oleh Partai PKB, Partai Gelora dan Partai Prima. Dalam kesempatan tersebut tampak dihadiri oleh Ketua DPW PKB Provinsi Jambi Al-Bisan dan seluruh perwakilan partai pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadil Bahtiar. Dalam orasinya, Fadil Bahtiar menyampaikan pentingnya kerewasaan politik sebagai langkah menyusahkan Perkada Serentak tahun 2024 yang tinggal menghitung hari. Kemudian perlu dibuat event-event tempat berkumpulnya adik-adik sehingga bisa mengenal antarkomunitasnya. SMA 1 dengan SMA 6, dengan SMA yang lain, dengan SMK, dengan Aliyang, tempat peguran diri juga begitu. Karena tawuran itu terjadi, karena tidak ada selaturami antarkomunitas-komunitas yang ada di institusinya masing-masing. Kita akan buat itu di Kabupaten Batanghari. Pada saat kita sudah berkawan, cenderung kita tidak akan konflik diantara kita bersama. Kemudian apa gunanya bertemu sesama anak-anak sama satu generasi? Sehingga ada transfer knowledge, transfer pengetahuan, ada transfer etipu, transfer perilaku, yang akan membuat dan mengorganisir hal-hal positif yang disampaikan teman kita tadi menjadi sesuatu yang luar biasa. Adik-adik semua, umur emas adik-adik ini dimompaankan dengan baik. Nakal-nakal likid tak lapor. Yang penting jangan terkena nakoba, jangan kecaduan judian lain. Betinju-betinjigu kita tak lapor. Cuma jangan sampai paranian. Pacar-pacar likid tak lapor juga. Jangan sampai sampai tersenggol-senggol nian. Kalau tersenggol nian, bulecek itu bahaya adik-adik semua. Jadi kalau istilah orang Jakarta itu tidak boleh nakal, Badung boleh. Nah, Badung itu agak-agak jahil-jahil dikit lah dari semua. Karena kreativitas itu dibangun dari kemerdekaan. Adik-adik akan kita buat menjadi anak-anak budapet hari yang merdeka, yang bisa berkreasi, yang bisa beraktivitas, dengan sarana wahanai akan terus kita wujud. Lebih lanjut, Fadil Bhatiyar berpesan agar masyarakat dapat memilih informasi secara bijak agar terhindar dari berita bohong atau hoax. Terlebih pada masa-masa pilkada seperti saat ini.